Kitab Ulangan Pasal Delapan Jangan Melupakan Tuhan Kamu harus menaati semua hukum yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jika kamu berbuat demikian, bukan saja kamu akan hidup, tetapi juga jumlahmu akan bertambah-tambah, dan kamu akan memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangmu. Ingatkah kamu bagaimana Tuhan membawa kamu melalui padang gurun selama 40 tahun itu? Ia merendahkan hatimu dan menguji kamu untuk mengetahui sikap hatimu. Apakah kamu akan benar-benar menaati dia atau tidak? Ya, ia menjadikan kamu rendah hati dengan membiarkan kamu lapar. Kemudian ia memberi kamu makan manah. Makanan yang sebelum itu tidak dikenal oleh kamu maupun oleh nenek moyangmu. Ia berbuat demikian supaya kamu menyadari bahwa roti tidak dapat mengenyangkan jiwa manusia. Yang wajib kita lakukan ialah menaati firman Allah. Makanan bukanlah hal yang paling utama, dan bahwa hidup yang sesungguhnya berasal dari ketaatan kepada setiap firman Allah. Karena selama 40 tahun ini pakaianmu tidak menjadi usang dan kakimu tidak lecet atau bengkak. Jadi, kamu hendaknya menyadari bahwa sebagaimana manusia menghajar anaknya demi kebaikannya, demikian juga Tuhan menghajar kamu demi kebaikanmu. Taatilah hukum-hukum Tuhan Allahmu. Hiduplah menurut ketetapannya dan takutlah akan dia. Karena Tuhan Allahmu akan segera membawa kamu ke negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai, danau, sumber air yang memancar di lembah dan bukit. Suatu negeri yang kaya akan gandum dan jelai, pohon anggur, arah dan delima, minyak zaitun dan madu. Suatu negeri dengan makanan yang berlimpah dan tidak kekurangan. Suatu negeri yang batu-batunya mengandung besi, dan bukit-bukitnya mengandung tembaga. Apabila kamu sudah makan dengan kenyang, pujilah Tuhan Allahmu atas negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Dalam keadaan seperti itu, pada waktu kamu hidup dalam kelimpahan, berhati-hatilah supaya kamu tidak melupakan Tuhan Allahmu dan menjadi tidak taat kepadanya. Karena apabila kamu sudah kenyang dan menjadi makmur dan telah mendirikan rumah-rumah bagus untuk tempat tinggalmu. Apabila lembu sapimu dan kambing dombamu berjumlah besar dan emas serta perakmu telah bertambah-tambah, itulah saat kamu harus berhati-hati supaya kamu jangan menjadi sombong dan melupakan Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari perbudakan di negeri Mesir. Hati-hatilah. Jangan sampai kamu melupakan Allah. Yang telah membimbing kamu melalui padang gurun yang luas dan mengerikan, penuh dengan ular dan kalajengking yang berbahaya, tanah yang tandus dan gersang. Ia memberi kamu air yang memancar dari batu. Di padang gurun, ia memberi kamu makan manna, yaitu makanan yang belum pernah dikenal oleh nenek moyangmu, supaya kamu menjadi rendah hati dan makin percaya kepadanya. Dan ia dapat berbuat baik kepadamu. Ia berbuat demikian supaya kamu tidak beranggapan bahwa yang menjadikan kamu kaya ialah kekuasaan dan kekuatanmu sendiri. Ingatlah selalu bahwa Tuhan, Allahmu. Itulah yang memberi kamu kekuasaan dan kekuatan untuk menjadi kaya, dan ia melakukannya untuk menepati janjinya kepada nenek moyangmu. Tetapi, kalau kamu melupakan Tuhan Allahmu dan menyembah Allah-Allah yang lain, serta mengikuti jalan-jalannya yang jahat, kamu pasti akan binasa. Sama seperti Tuhan telah membinasakan bangsa-bangsa lain pada masa lalu. Demikian juga, ia akan membinasakan kamu, kalau kamu tidak mau taat kepada Tuhan Allahmu.